Guru hebat bahwa hari ini kita jumpa kembali di kegiatan Montikol kita di bulan April ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu di kegiatan kita. Sebelum saya lanjut saya mengucapkan selamat Hidrol Fitri, Mindalaid, Nolofaisin, Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dalam kondisi sehat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hari ini kita ada beberapa agenda yang pertama adalah program update dari Murima. Kemudian ada juga update dari Mas Fikri dan yang ketiga adalah sharing best practice kita. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Clara. Selamat sore Ibu Clara. Oke, keren. Jadi Ibu Clara nanti akan berbaik kepada kita terkait dengan administrasi supervisi akademik dengan power automate. Keren sekali Bapak Ibu. Ini adalah hadiah kita di bulan April ini Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama terkait dengan program update. Karena Ibu Rima sudah hadir di tengah-tengah kita, saya persilahkan. Mbak Rima. Terima kasih Pak Mansur. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 144 Hijriah. Minal Aydin Walfa izin mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu MIA semua yang merayakan hari kemenangan ini. Di sini tuh lagi panas-panasnya cuaca, bagaimana di tempat Bapak Ibu masing-masing? Kayaknya kurang lebih sama ya. Sama. Di Indonesia, iya sama ya, lagi gelombang panas. Jadi tetap jaga kesehatan ya Bapak dan Ibu semua. Untang panas terik Mbak Rima. Tuh, iya banget. Ini planet Mekasih juga, Bu. Bapak Rima 36. Baik Bapak Ibu, dari saya ada beberapa update. Yang pertama adalah tentang voucher exam ya, yang sudah Bapak dan Ibu semua usulkan. Ini prosesnya masih sedang diajukan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan segera bisa turun voucher examnya. Agak lama di FYI ini karena memang ada beberapa hal terkait dengan reorganisasi di Microsoft. Jadi menyebabkan ada beberapa employee ya, Bapak Ibu yang biasanya mengurus itu bertukar gitu loh. Ataupun sudah tidak lagi di Microsoft. Jadi cukup mempengaruhi proses dalam request voucher exam ini. Jadi bersama saja Bapak dan Ibu akan saya follow up terus. Ini karena ini langsung ke Microsoft Corp ya, Bapak Ibu di Redmond. Jadi mudah-mudahan segera bisa turun voucher examnya dan Bapak dan Ibu bisa mengambil ujiannya juga segera ya. Nah sambil menunggu voucher examnya, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk preparation ya. Jadi preparationnya bisa Bapak Ibu lihat kira-kira nanti ujiannya seperti apa. Dari Microsoft Learn ya, bisa dari Microsoft Learn atau dari website-nya Pearson, Pearson Certiport ya, Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu di bulan Mei nanti. Bulan Mei itu sudah tinggal dua hari lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Karena ini sudah tanggal, eh sorry, tiga hari lagi ya, karena ini sudah tanggal 28 April. Komunitas M.I. Expert bersama dengan Microsoft Indonesia akan menyelenggarakan ya, Bapak dan Ibu, perayaan Hari Pendidikan Nasional 2023. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, Hardiknas itu jatuh pada tanggal 2 Mei ya. Nah, komunitas M.I. Expert, jadi ini rekan-rekan fellow sudah meeting ya, Bapak dan Ibu. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita selenggarakan untuk turut meramaikan Hari Pendidikan Nasional. Jadi nanti akan ada tiga rangkaian acara Bapak Ibu yang akan kita sukseskan bersama-sama. Di sini kita ya, semua M.I. Expert. Yang pertama itu ada seri webinar tentang kebermanfaatan teknologi Microsoft implementasinya dalam kurikulum merdeka ya. Ada tiga seri, itu rencananya akan diadakan setiap hari Jumat ya, Bapak dan Ibu. Waktunya siang hari lah ya, mungkin sekitar pukul 13, 13 sampai, atau 13.30 sampai pukul 15 lah ya, Bapak Ibu, 1 sampai 1.5 jam. Itu nanti direncanakan tanggal 5, 12, dan 19 Mei. Jadi tiga minggu berturut-turut dengan tiga narasumber yang berbeda. Jika ada di antara Bapak dan Ibu di sini, M.I. Expert, yang memang ingin berbagi. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan praktik terbaik nih, ya dengan penggunaan teknologi Microsoft dalam pembelajaran di kelas. Dan Bapak Ibu merasa bahwa hasilnya cukup baik, hasilnya cukup optimal, cukup meningkatkan impact positif dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Boleh tuh hubungi saya, atau boleh hubungi Pak Mansur, atau boleh hubungi rekan fellow lainnya. Ya Bapak Ibu, boleh ceritakan sedikit Pak, saya ada, apa namanya, sudah buat ini di sekolah dan hasilnya begini. Dan boleh dong, kalau boleh bisa, kalau misalnya memang boleh dan baik gitu, dipandang baik, nah boleh dong terpilih untuk bisa di-sharingkan dalam sesi webinar, ya. Jadi kita tunggu Bapak dan Ibu, kalau ada yang berminat dari M.I. Expert, itu silakan boleh menghubungi saya, ataupun Pak Mansur, dan rekan-rekan fellow lainnya, ya. Jadi kita rencanakan narasumbernya, karena ini ada tiga seri, direncanakan satu dari Microsoft, satu dari M.I. Expert, dan satu lagi, ini masih to be confirmed ya Bapak Ibu, dari tim PMM, Platform Merdeka Mengajar, ya. Jadi nanti kemungkinan besar akan ada narasumber juga dari tim Platform Merdeka Mengajar yang akan mengisi seri webinar kita, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu rangkaian acara yang pertama, ya, seri webinar. Ini terbuka untuk umum ya, Bapak Ibu, untuk public. Jadi nanti kalau flyernya sudah beredar, kita jadwalnya sudah keluar, mohon bantuan Bapak dan Ibu semua untuk boleh dibagikan ke jejaring gurunya seluas mungkin, ya, Bapak dan Ibu. Yang sedang ngajar OGM saat ini, ya, yang melatih OGM, trainer-trainer OGM, bagikan saja ke kelas-kelas, apa namanya, yang Bapak Ibu ampu, ya. Ke kelas OGM yang Bapak Ibu ampu, itu kan banyak, ya, 70 lebih, gitu, ya, supaya banyak yang bisa mengikuti seri webinar kita. Dan rencananya, Bapak dan Ibu, seri webinar ini juga akan kita, apa namanya, ya, tap in, lah, ya, dengan komunitas MIA Expert yang sekarang sudah ada di Platform Merdeka Mengajar, ya, yang ada di PMM. Sudah berapa itu followernya, Pak Mansur? Pak Mansur, soalnya yang ditunjuk jadi Ketua Komunitas. 628 kayaknya, artinya lebih 600. Cukup banyak, ya. Ayo, Bapak Ibu, boleh diajakin lagi dong, guru-guru, di sekolahnya, di sekitarnya, untuk join, ya, komunitas MIA Expert di PMM. Sudah ada, loh, ya, Bapak Ibu, bahkan MIA Expert yang belum join juga join, ya. Nah, nanti juga tap in ke sana. Mudah-mudahan lebih, bisa menjangkau lebih banyak guru, ya, Bapak dan Ibu di Indonesia. Jadi, kalau kita bikin seri-seri webinar, itu nanti bukan hanya eksklusif untuk komunitas kita aja atau jejaring-jejaring kita aja, tapi juga bisa menjangkau lebih banyak guru-guru, ya, karena guru di Indonesia kan pastinya semuanya mengakses PMM, ya, Platform Merdeka Mengajar. Oke, kemudian rangkaian acara yang kedua, Bapak Ibu, kita juga akan ada lomba. Nah, lombanya ini juga bisa diikuti oleh MIA Expert, ya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak Ibu semua bisa mengikuti lombanya. Lombanya adalah lomba praktik baik pemanfaatan teknologi Microsoft dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang sudah memanfaatkan teknologi Microsoft, nih, apa aja, boleh Teams, boleh Power Automate, boleh Power Apps, dan lain sebagainya, itu silakan Bapak dan Ibu dibuatkan praktik baiknya, ya. Disiapin aja dulu, Bapak dan Ibu, apa namanya, storyboard dari praktik baiknya, nanti ketika sudah waktunya dibuka lombanya, itu Bapak dan Ibu bisa bagusin lagi, rapiin lagi, gitu, sesuai dengan format yang ditentukan, dan nanti bisa mengumpulkan tepat waktu, ya. Jadi, nih, Bapak Ibu udah dapet info duluan, ya. Nah, nanti kriterian seperti apa, nah, itu akan kita infokannya, Bapak dan Ibu lewat WA Group, ya. Jadi, nanti yang sudah matang akan kita bagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, tapi kurang lebih adalah tentang pemanfaatan teknologi Microsoft dalam implementasi kurikulum Merdeka, ya. Nah, lalu, Bapak dan Ibu, rangkaian acara yang ketiga adalah acara puncak, ya. Jadi, acara puncak ini learning connection, lah, ya, Bapak dan Ibu. Virtual event, ya, seperti kemarin kita, Ramadan Digital Series. Jadi, itu direncanakan di tanggal 26 Mei. 26 Mei itu hari Jumat, ya, Bapak dan Ibu. Kenapa dari Jumat semua, sih, misalnya? Mbak Rimah acaranya, iya, karena dari Senin sampai Kamis, nih, banyak trainer OGM, ya. Banyak MIA Expert kita yang sudah mendedikasikan waktunya untuk melatih kelas-kelas OGM. Jadi, sampai OGM batch satu ini rampung, Bapak dan Ibu, kemungkinan besar kita akan geser, ya. Kalau kita ada acara-acara, kita geser saja ke hari Jumat, ya. Jadi, tanggal 26 Mei itu kan harusnya jatuhnya adalah monthly call kita di bulan Mei, Bapak dan Ibu. Nah, kita gabungkan dalam acara puncak, ya. Jadi, nanti di sana, Bapak dan Ibu, kita akan mengundang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan yang direncanakan diundang adalah Dirjen GTK, ya, Ibu Prof. Nunu Suriani. Masih to be confirmed, Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu Prof. Nunu bisa hadir. Biasanya beliau tidak pernah keberatan, ya. Kalau misalnya diundang di acara-acara kita, tuh, walaupun tidak bisa datang, pasti videotapping-nya nyampe ke kita, gitu, ya. Sangat appreciate sekali terhadap liau. Lalu juga kan ada pengumuman, ya, siapa guru yang akan menjadi pemenang dari Lomba Praktik Baik. Dan juga narasumber ahli lainnya, mudah-mudahan Bapak Ibu ini must be confirmed. Mudah-mudahan kita bisa dapat narasumber yang seperti waktu hari guru kemarin, ya, ada Prof. Paulina Panen, ya. Nah, Bapak Ibu kan happy banget karena kita belajar banyak sekali dari para narasumber ahli atau expert. Mungkin dari saya, itu dulu, Bapak dan Ibu, pengumuman atau update kegiatan komunitas MIA expert ini. Apakah ada yang mau ditambahkan, ya, Pak Mansur? Mungkin cukup. Cukup, ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, flyer dan keterangan lebih detail tentang Lomba dalam Nangkah Hari Pendidikan Nasional menyusul, ya, Bapak Ibu. Saya akan infokan kembali nanti lewat grup-grup kita. Yang saya ingin pesankan kepada Bapak dan Ibu semua, mohon bantuannya untuk menyebarluaskan, ya, Bapak dan Ibu, kegiatan kita ini. Sehingga banyak guru-guru di Indonesia mengetahui komunitas kita ini dan juga bisa mengambil manfaat dari komunitas kita ini untuk pengembangan kompetensinya sebagai seorang pendidik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mansur. Oke, sama-sama, Mbak Rima. Bapak Ibu tadi program update yang disampaikan Mbak Rima, mungkin penekanannya untuk dari saya sebenarnya adalah mungkin diharapkan Bapak Ibu partisipasinya juga. Selain mengajak teman-teman, kita juga mau melihat partisipasinya, praktik baiknya dalam penggunaan teknologi Microsoft di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Jadi, sebagai meksper, ya, mungkin alangkah baiknya kita juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini, Bapak Ibu. Dengan mengirimkan karya-karya terbaiknya, sehingga guru-guru bisa melihat. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Mas Fikri? Masih pakai videotapping ya, Mbak Rima? Iya, Pak Mansur. Mas Fikri, tadi menghubungi saya, belum optimal. Jadi, kita masih pakai videotapping. Mas Fikri, sedang sakit berpeden Ibu. Kemarin, harusnya juga ngisi di showcase call, tapi ternyata di hari yang sama itu keluar hasil PCR-nya bahwa positif COVID. COVID masih ada loh, ternyata, ya, Bapak dan Ibu. Jadi, jaga kesehatan ya untuk kita semua dan mohon doanya supaya Mas Fikri cepat pulih ya, Bapak dan Ibu. Baik, saya akan putarkan saja ya, Pak Mansur ya, video dari Mas Fikri ya. Jadi, Mas Fikri lewat tapping dulu katanya. Oke, sebentar, Bapak dan Ibu, mohon waktu. Saya akan persiapkan. Oke, sambil Mbak Rima menyiapkan, Bapak Ibu, di tag update kita kali ini adalah terkait dengan Classwork. Mungkin karena saat ini belum rilis di Teams kita, jadi nanti kalau menyuruh infonya dari Mas Fikri, itu bulan Juni 2023, Bapak Ibu. Jadi, Classwork itu adalah satu, apa namanya, di kelas tim kita. Satu fitur yang akan nanti akan muncul di kelas tim kita, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang ke monthly call bulan ini ya, Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan saya, Haril Fikri. Saya Customer Success Manager dari Microsoft Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kembali, saya akan membawakan teknikal, bukan teknikal ya, teknologi update terkait dengan Teams Classwork. Yaitu, One Stop Shop for Managing Your Class Resources. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelum saya masuk, Bapak Ibu, berhubung, habis lebaran juga nih, kita baru habis lebaran. Saya mau mengucapkan juga, minaladin walqa idin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua yang merayakan. Semoga amal ibadah kita, yang kita lakukan selama Ramadan kemarin, dapat diterima dengan baik oleh Allah SWT. Amin. Oke, Bapak Ibu, nah, berhubung dengan, sudah semakin dekat ya, kita, karena kemarin mungkin habis lebaran ya, Bapak Ibu. Ini saya nggak tahu apakah Bapak Ibu udah ada yang masuk atau belum sekolahnya. Cuman, ini saya pengen memberikan teknologi update nih, terkait dengan fitur yang ada di Microsoft Teams for Education. Yang segitu ya, yang baru, yang mungkin sekarang belum bisa dilakukan. Cuman karena Bapak Ibu masuk ke dalam showcase school-nya Microsoft. Jadi, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu, tahu lebih dulu nih, terkait dengan fitur-fitur yang nanti akan ada di Microsoft Teams khususnya ya. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa langsung pakai pada saat udah generally available. Nah, jadi, nama fiturnya itu apa sih, Bapak Ibu? Nah, nama fiturnya itu adalah Teams Classwork. Nah, apa sih itu Teams Classwork? Nah, ini ya, Bapak Ibu nanti tampilannya akan seperti ini. Teams Classwork-nya. Nah, jadi, Classwork ini adalah sebuah tab app baru gitu ya, yang akan ditambahkan di dalam Teams existing-nya Bapak Ibu. Jadi, ini bukan aplikasi terpisah. Nanti dia akan punya tab sendiri di Teams-nya Bapak Ibu. Nah, nanti fungsinya Classwork ini adalah untuk membuat, terus mengorganisir juga gitu ya, konten-konten terkait dengan bug ya. Jadi, suatu bug. Mungkin kita menggampangkan bahasanya itu dengan bug gitu. Jadi, nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya bug, misalnya bug satu. Nah, di bug satu itu ada, let's say, bahan materi apa gitu. Atau misalnya ada assignment apa, atau misalnya ada juga referensi YouTube apa. Selama ini, Bapak Ibu, kalau misalnya share kayak gitu kan, kan bisa langsung di channel biasa gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang itu menyulitkan para siswa, Bapak Ibu, pada saat, apalagi pada saat mau ujian kali ya gitu, Bapak Ibu. Jadi, anak-anaknya tuh bingung, oh ini yang mana ya, yang mana ya, yang kemarin, Bapak Ibu ini. Karena kan biasanya, kalau share konten secara berantakan gitu, maksudnya setiap kita habis sharing, terus setiap kita habis ngajar, terus kita share di teams, itu kan biasanya suka naik ke atas kalau ada yang likes, atau ada yang comments gitu. Jadi, dia biasanya suka berantakan, tidak berurutan, sesuai dengan posisi kita upload. Nah, dengan adanya classwork ini, Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi, apa yang Bapak Ibu share itu, tidak terorganisir, atau tidak terkumpul dalam satu bug, atau satu modul. Nah, di ini nanti akan diakomodasi dengan aplikasi, bukan aplikasi, fitur classwork ini gitu ya. Jadi, nanti banyak Bapak Ibu yang bisa dimasukkan ke dalam classwork ini. Nggak cuma, apa namanya, notebook, kita bisa masukin one class notebook, terus bisa juga ada assignment tadi, terus kalau misalnya Bapak Ibu punya file-file seperti Word, referensi atau YouTube, itu bisa dimasukin link-nya ke dalam sini. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi, di dalam classwork ini, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan, basically mengumpulkan, sih, mengumpulkan resource-resource yang Bapak Ibu punya untuk suatu bug yang akan diajarkan mungkin dalam minggu tersebut, itu ke dalam satu modul, satu tempat. Jadi, nanti biasanya kan siswa-siswa itu kadang-kadang baru nyari-nyari itu kalau udah mau dekat-dekat ujian gitu ya Bapak Ibu. Baik itu ujian dengan semester atau ujian akhir semester, itu baru mereka nyari-nyari gitu ya. Nah, dengan adanya si classwork ini, mudah-mudahan bisa memudahkan gitu kepada siswa. Nah, jadi mereka akhirnya nggak perlu nyampe ke atas lagi atau nggak perlu takut kehilangan lagi gitu ya, karena mungkin mereka pernah kelewatan. Bisa langsung lihat bab-bab yang tertinggal itu dari si classwork ini, karena di situ udah ada satu gitu. Nanti ini Bapak Ibu bisa pakai. Gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan di classwork ini tadi? Jadi, satu, seperti yang saya bilang, ini bisa mengumpulkan gitu ya resource-resource class-class resource atau bab-bab resource dari bab-bab yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Seperti referensi. Terus kalau misalnya ada assignment, ada tugas lain dalam bentuk Excel, dalam bentuk Word itu bisa dimasukin ke situ. Jadi, dia ada di satu bab gitu ya. Orang-orang tahu kayak misalnya, ini ada matters and its properties. Nanti di dalamnya itu ada satu assignment, ada satu file, terus ada satu notebook, satu link, dan satu channel. Jadi, siswa tuh tahu gitu. Dia tuh dalam bab itu tuh sebenarnya kemarin yang dipelajari itu apa aja. Dan nggak usah halatnya Bapak Ibu nggak sempet. Karena si classwork ini kan nanti pada saat sudah publish, dia juga akan secara otomatis masuk gitu ya ke siswa. Cuman Bapak Ibu tetap punya kontrol ya Bapak Ibu. Jadi, nggak cuma pada saat Bapak Ibu masukin nih konten-kontennya gitu ya. Masukin kontennya terus langsung masuk gitu ke siswa. Jadi, Bapak Ibu nggak bisa susun. Nggak. Jadi, ini bisa dalam bentuk draft dulu. Jadi, Bapak Ibu dari awal semester mungkin, kalau misalnya kurikulumnya atau referensi, atau bahan ajarnya sudah ada, ini mau disiapkan untuk misalnya 4-5 minggu ke depan. Itu udah bisa Bapak Ibu. Jadi, tinggal di taruh aja. Nanti tinggal dibikin draft dulu. Saya, karena ini fiturnya belum rilis, jadi kita belum tahu ya ini apakah ada fitur timing kayak assignment atau belum. Cuman untuk sekarang, kalau misalnya kita pengen bikin gitu dari awal sampai ke akhir semester, itu kita bisa draft dulu. Jadi, nanti Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ingin nge-post satu-satu per minggu gitu ya, karena mungkin ada per minggu, itu bisa Bapak Ibu kontrol sendiri sesuai dengan preferensinya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, bisa di-post ke student, bisa di-set visible ke student only when it's ready. Gitu ya. Dan, Bapak Ibu juga tadi misalnya Bapak Ibu memutuskan untuk menyiapkan gitu ya dari awal, dari bab satu sampai dengan bab empat belas, itu Bapak Ibu bisa ngakalinya juga dengan cara misalnya dipin gitu ya. Jadi, kayak materi minggu ketiga nih, ini yang harus di-highlight sama student, biar dia nggak kelewat, malah dia bacanya bab satu, Bapak Ibu bisa naikin prioritasisasi si bab itu ke atas. Jadi, nanti dia bisa naik lah yang paling atas, sehingga student tuh selalu aware bahwasannya, oh kita lagi ada di bab tiga nih. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, kita akan tetap memberikan kontrol kepada Bapak Ibu. Gitu ya. Untuk konten-kontennya sendiri yang bisa dimasukin, saya yakin ada pertanyaan. Mas, gimana kalau misalnya filenya atau folder-foldernya, udah kita masukin nih duluan sebelum si kelas work ini ada? Jangan khawatir Bapak Ibu, karena nanti pada saat kita klik add module, ini ada button add module ya, itu pasti akan ada pilihan juga, kita mau milihnya dari mana. Ini kalau di sini kan ada add from this class. Nah, kalau di klik add from this class, biasanya dia akan memunculkan semua resources yang ada di kelas itu. Baik itu yang udah pernah di, apa namanya, kalau add from this class berarti adalah resources yang udah pernah di-upload ke dalam kelas itu ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah nge-upload Excel atau nge-upload Word, gitu-gitu, itu bisa langsung di-klik add from this class, nanti dipilih aja file yang Bapak Ibu inginkan. Jadi, tetap bisa Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu udah terlanjur gitu, ya udah terlanjur, ya masuk, udah upload semua. Tidak apa-apa, Bapak Ibu tinggal bisa dirapihin aja dengan menggunakan si classer ini. Nah, ini informasi pentingnya, Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang kelewatan gitu ya, pada saat saya sampaikan di depan. Biasanya fitur ini memang belum rilis, Bapak Ibu. Untuk sekarang, per hari ini, per April ini belum rilis ya, Bapak Ibu. Kalau di blognya itu, dia baru akan rilis di Juni 2023, which udah deket sekali. Kalau nggak salah, di beberapa sekolah juga, Juni atau Juli itu udah masuk semester baru ya, Bapak Ibu. Jadi, harapannya ini mungkin bisa dimanfaatkan di semester depan nih. Jadi, Bapak Ibu, untuk perencanaan kurikulumnya atau perencanaan bahan ajarnya dari awal udah bisa ter-clear dari awal. Nah, nanti mungkin pada saat si classwork ini udah rilis, kita bisa review lagi ya, Bapak Ibu, terkait dengan fitur-fiturnya dalamnya sebenarnya yang bisa kita fungsikan atau kita optimalisasikan, terus use case-use case-nya seperti apa, nanti kita bisa share lagi di Juni 2022. Nah, jadi mungkin itu aja sih, Bapak Ibu yang ingin saya update. Harapan kami, besar harapan kami sih, si classwork ini bisa berguna banget nih untuk Bapak Ibu dan untuk siswa-siswanya juga. Jadi, konten-konten pembelajaran yang udah di-upload nggak berantakan begitu aja di cloud ya, tapi siswanya juga gampang nyarinya sesuai dengan bab-bab yang ingin mereka pelajari karena terlewat atau pengen mereka review aja karena mereka mau ujian. Ya gitu, Bapak Ibu. Nah, oke. Mungkin teknologi update-nya sekian dulu dari saya, Bapak Ibu. Saya tadi lupa minta maaf juga di awal karena saya nggak bisa hadir secara live karena satu dan lain hal. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin nanti bisa tolong disampaikan di chat dulu. Nanti saya akan minta tolong, Mbak Rimah, untuk relay, relay message-nya ke saya. Nanti saya akan coba jawab kembali kemarin. Ya gitu aja, Bapak Ibu. yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Selamat sejati untuk kita semua. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya, itu tadi take update dari Mas Fikri. Mari Bapak Ibu, doakan Mas Fikri semoga sehat kembali. Karena sementara ini masih di . . . .